Halo selamat pagi pemirsa Anda kembali di live event Indonesia memilih 2024 kali ini kami lanjutkan bersama saya Iqbal Kimawan dimana hari ini ada jutaan warga Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang akan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Selentak 2024 begitu pula dengan masyarakat di Sulawesi Tengah dimana ketiga calon gubernur yakni Ahmad Ali, Anwar Hafid dan juga Rusdi Mastura dipastikan akan mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sabda Role melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Mita Mainansi dari Palu, Sulawesi Tengah kita ke Sabda terlebih dahulu Sabda bagaimana persiapan TPS di sana sejauh ini dan pukul berapa apakah Anda sudah mendapatkan jadwalnya nanti para paslon akan melakukan pencoblosan? ya Iqbal selamat pagi untuk di Makassar nantinya TPS akan dibuka pukul 7 waktu Indonesia Tengah itu artinya 1 jam lagi namun persiapan demi persiapan ini sudah dilakukan oleh anggota KPPS di TPS-TPS yang ada di Makassar salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yakni di TPS-003 di Jalan Angsa, Kelurahan Parangtambung Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan seperti yang terlihat di belakang saya ini kursi yang akan nanti digunakan oleh para pemilih sudah diatur sedemikian rupa kemudian juga disini sudah ada 2 kotak suara yakni kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar dan juga pemilihan satu kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan disini juga sudah ada Ketua KPPS dari TPS-03, Kelurahan Parangtambung yang sudah bersiaga disini untuk nantinya TPS akan dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan untuk di Makassar sendiri Iqbal kami informasikan ada 1.877 TPS yang tersebar di 15 kecamatan di Makassar salah satunya yakni disini di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso dan 1.870 TPS reguler dan 7 TPS khusus dan TPS khusus ini tersebar di beberapa lokasi yakni di Lapas, kemudian Rutan, dan juga Kampus, dan juga di Perhimpunan Mandiri Kusta kemudian untuk daftar pemilih tetap atau DPT di Makassar ini sebanyak 1.037.164 pemilih jumlah ini naik sekitar 223 jiwa dibandingkan dengan pemilu pada Februari 2024 lalu dan untuk paslon kami informasikan untuk di Pilgub Sulawesi ada 2 paslon yang bertarung dan informasi yang kami dapatkan untuk calon gubernur nomor urut 1 yakni Muhammad Ramdan Pomanto akan mencoblos di TPS 001 Kelurahan Maricaya, Makassar TPS ini berada tidak jauh dari kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, Makassar dan pada ini akan dijadwalkan mencoblos pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama dengan istri dan juga keluarga kemudian untuk cawagupnya yakni Pak Ashar Arsyad ini akan mencoblos di TPS 27 di Perumahan Gria Primatonasa Blok D3, 4 Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan untuk calon gubernur nomor urut 2 yakni Andi Sudirman Suleman dan Fatawati Rustin informasi yang kami dapatkan untuk Andi Sudirman ini sayang sekali akan mencoblos tidak di Makassar namun di Jakarta karena belum sempat mengurus surat keterangan pindah memilih ini memang sangat disayangkan Nikbal dan juga pemirsa karena Andi Sudirman Suleman tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di Sulawesi Selatan namun informasinya nanti habis mencoblos Andi Sudirman Suleman akan langsung kembali ke Makassar dan akan berkumpul atau stand by di kawasan Center Point of Indonesia untuk memantau quick count bersama dengan para relawan dan juga para pendukungnya di sana kemudian untuk calon gubernur nomor urut 2 yakni Fatawati Rustin ini akan mencoblos di sekitar kediaman pribadinya di Jalan Faisal Raya yakni di TPS 9 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kota Makassar kalau informasi yang kami dapatkan dari Ibu Fatma akan mencoblos sekitar pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan tidak hanya itu, kelengkapan logistik juga ini menjadi perhatian utama di Pesta Demokrasi hari ini dimana memang KPU memastikan untuk kelengkapan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini sudah rampung hingga 100% dan selain kelengkapan logistik, pengamanan juga ini menjadi hal yang sangat penting untuk Pesta Demokrasi di tanggal 27 November 2024 hari ini dimana kalau informasi yang kami dapatkan Polda Sulawesi Selatan ini menerjunkan atau mengerahkan sekitar 9.351 personil untuk pengamanan di TPS yang tersebar di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dimana untuk di Sulsel sendiri secara keseluruhan, ini kalau tadi di Makassar ada 1.877 TPS untuk di Provinsi Sulawesi Selatan ada sekitar 14.548 tempat pemungutan suara dan 14.000 lebih TPS ini akan dijaga oleh 9.351 personil gabungan dari Polda Sulawesi Selatan kita akan masih menunggu Iqbal satu jam lagi TPS di Makassar akan dibuka yakni di pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk sementara demikian Iqbal yang dapat kami laporkan dari Makassar saya kembalikan ke Anda di studio Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi 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 Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi